Bus Surya Kencana yang mengangkut penumpang dari arah Mataram menuju kota Bima menabrak pohon kelapa di desa Pringgabaya Utara. Tidak terdapat korban jiwa pada kecelakaan yang terjadi pada ahad sore 19 Mei tersebut. Inilah kondisi Bus Surya Kencana yang mengangkut 32 orang penumpang dari arah Mataram menuju kota Bima. Bus lepas kendali kemudian menabrak pohon kelapa dan pagar PDAM yang ada di pinggir jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah di desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya. Bus Surya Kencana dengan nomor polisi EA7307 SB ini melaju dari arah Mataram menuju pelabuhan Kayangan dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan terjadi setelah bus menghindari sebuah sepeda motor dan menabrak pohon. Kasihumas Polres Lombok Timur Ibtu Nikolas Usman membenarkan adanya kecelakaan dan tidak ada korban jiwa. Dari 32 orang penumpang yang ada di dalam bus ini, 5 orang diantaranya mengalami luka ringan dan dibawa ke puskesmas terdekat. Dari kejadian ini, sopir bus diamankan ke polsek Pringgabaya dan diminta keterangan atas kejadian tersebut. Lantas itu sekitar jam 4 sore, itu karena menghindari sepeda motor, bawa rumput. Akibat ugal-uganan sopir bus, sehingga kaget langsung dia jatuh ke bot kentaran terdekat. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka. Isna ini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.